P.J. Gubernur Jawa Tengah Komjenpol Purnawirawan Dr. Andes Nanasujana ASMM menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tingkat Provinsi Jawa Tengah di alun-alun Kabupaten Banjar Nenggara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, P.J. Gubernur berpesan kepada anak muda untuk membangun kesadaran menggunakan hak pilih dan tidak mudah termakan faks guna menyukseskan pemilu 2024. Kami harapkan pemilu ke depan ini harus kita lakukan dengan damai, kemudian aman dan tertib. Jadi saya harapkan tidak mudah kita dipervokasi, apalagi biasanya terkait dengan masyarakat sosial itu ya, apakah itu hop, apapun berita bohong, terkait juga dengan hate speech atau berita kebencian. Jadi di situ provokasi-provokasi itu pasti ada. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat ini tidak diprovokasi dengan berita-berita yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.